Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku telah menerima lebih dari 5 hingga 6 letter of intent law dari investor Malaysia untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Sebagai informasi, law adalah surat yang menjadi gerbang awal sebelum terjadinya sebuah kerjasama. Sebab, surat ini merupakan pernyataan resmi dari seseorang atau perusahaan yang menyampaikan ketertarikan pembelian. Dilansir dari Kompas.com, Basuki menuturkan, investasi di IKN Nusantara dari loy yang dia terima tersebut utamanya pada sektor rumah sakit, perhotelan, serta perumahan. Setidaknya, sekitar lebih dari 200 calon investor datang untuk menghadiri forum investasi IKN Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia, MITI, bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu, 30 November 2022. Basuki melanjutkan, pemerintah akan memberikan berbagai kemudahan untuk investasi di IKN, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan KIP. 1A, 1B, dan 1C sebagai tahap awal pengembangan IKN. Selain itu, Basuki mengatakan, pembangunan IKN hanya akan menggunakan 20-30 persen dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Sedangkan untuk sisanya akan menggunakan dana investasi baik berupa kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, maupun investasi murni. Selanjutnya, para investor kemungkinan bakal diajak berkunjung langsung ke IKN pada kuartal 2 tahun 2023. Sementara menurut laporan, beberapa negara lain selain Malaysia telah menunjukkan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN, sebut saja Finlandia, Jepang, Brunei Darussalam, hingga Korea Selatan. Sebelumnya, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance INDEF, Eko Listianto mendorong agar pemerintah menindaklanjuti minat dari para investor untuk segera merealisasikan keinginannya membangun ibu kota baru. Menurutnya, ketertarikan dari para investor tersebut harus menjadi sesuatu yang nyata bagi pembangunan IKN Nusantara ke depan.